Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya POK MCT News Sob ya Gitu Sob, gokil banget Sob ya Nah kali ini gue mau berbagi ini Sob ya Tutorial tentang cara mengatasi ini Sob Jika remote lo itu rusak Sob ya Nah, solusinya adalah dengan menggunakan Tombol-tombol yang ada di setobok ini Sob Saat ini gue ini menggunakan setobok Dari lubi Sob ya, DPB-T2 gitu Sob ya Digitan gitu Sob ya DPB-T2-01 gitu Sob ya Nah seperti ini bentuknya yang cantik-cantik gini Seperti ini Sob ya Jika remote lo Sob ya Dalam keadaan masalah seperti Sob ya Remote ini tidak bisa dikendalikan Sob ya Sudah rusak apa ngeheng gitu Sob ya Nah, solusinya adalah menggunakan Tombol-tombol yang ada di setobok ini Sob ya Terutamanya khususnya ini tombol dari setobok lubi ini Sob ya Setobok lubi digital T2 gitu Sob ya Nah, gitu DPB-T2 Sob ya 0-1 Nah, seperti ini Sob ya Wih, cantik banget nih Sob Solusi mengatasi remote tipis setobok rusak ini Sob ya Jadi masih bisa memanfaatkan Tombol-tombol yang ada di setobok ini Walaupun memang ada Sob ya Alternatif lainnya Yaitu dengan cara yang lainnya Nah, gue akan menjelaskan Yang ini dulu saja Sob ya Fokus kepada tombol-tombol di setobok lubi ini Sob ya Nah, untuk menghidupkan Sob ya Jika remote lo tidak bisa dihidupkan Sob ya Lalu tekan ini saja Sob ya Yang paling samping Sob ya Yang paling pinggir ini Nah, ini Ini adalah untuk Standby Sob ya Standby atau menghidupkan dan mematikan Nah, di sini Sob ya On-off-nya Sob ya Gitu lah bahasanya Sob ya Gap tak banget sih gue ini Sob ya Nah, tinggal tekanannya seperti ini Sob ya Cengkling Nah, gitu Sob ya Nah, ini udah ada tulisan boot Boot ini artinya lagi booting Ataupun lagi loading Sob ya Gitu Nah, ini sudah hidup Sob ya Posisinya seperti ini Nah, ditunggu Sob ya Sampai ini betul-betul menyala Apakah bisa di sini dikendalikan Sob ya Menggunakan setobok ini Nah, ini gue kecilin dulu Sob ya Nah, lalu di bagian samping ini Sob ya Di bagian samping dari on-off ini Sob ya Yang ini Sob adalah Diibarkan adalah seperti menu ini Sob ya Sedangkan yang di sampingnya ini adalah Sob ya Untuk menggulirkan Bagian ke bawah ini Sob ya Gitu Bagian ke atas Sob ya Nah, ini nih Nah, jadi dia naik ke atas itu Sob ya Tuh Posisinya Yang paling samping lagi Sob ya Nomor ketiga ini Sob ya Adalah untuk menggulirkan ke bagian atas Dan yang ini juga untuk bagian Oke gitu Sob ya Nah, gitu Sob ya tuh Kalau di remote itu adalah sebagai oke-nya ini Sob ya Gitu Sebagai oke disini Sob ya Tombol oke ini Sob ya Nah, ternyata ini adalah ini Yang kiri ini adalah sama saja Sob ya Untuk memindah-mindahkan kanan kiri ini Sob ya Nah, di sini tertulis Sob ya Di sini itu ada ini Sob ya Jadi logo icon-nya itu adalah kanan kiri ya Sob ya Berarti untuk kepat kanan kiri nih Sob ya Gitu Memindah-mindahkan gelombang Nah, seperti itu Sob ya Nah, ini yang dua ini Sob ya Lalu yang bagian tab yang ke ini Ini kan satu, dua, tiga, empat Yang kelima ini adalah Sob ya Yang kelima ini adalah Tombol untuk ke menu Sob ya Yang bagian ke urutan yang kelima ini adalah Tombol menu Sob ya Pengganti di remote ini Sob ya Kalau di ibaratkan adalah seperti ini Sob ya Kalau di ibaratkan ini Sob ya Seandainya ini menu, Sob ya Ini menu, nah gitu Maka ditekanlah ini Sob ya Yang paling urutan dari on-off ini Sob ya Adalah nomor yang kelima Sob ya Jadi nomor kelima itu adalah Untuk masuk ke dalam program menu Sob ya Nah, ini Sob ya Satu, dua, tiga, empat, lima Ini adalah untuk ke menu Sob ya Nah, bagaimana sih Bang Kalau ingin mengendalikan Setelah di menu ini Menggulir-gulirkannya Nah, untuk menggulirkannya Sini ada model icon Sob ya Semacam icon kanan-kiri seperti ini Kalau di remote ini seperti ini Sob ya Kenpat kanan-kirinya Nah, kalau di remote ini seperti ini ya Untuk kanan-kirinya Bisa dioperasikan dengan tombol ini Sob ya Dengan memencetnya gitu Menekannya gitu Sob ya Nah, ini untuk yang ke kanan Dan ini yang untuk ke kiri Sob ya Nah, seperti ini Nanti berurutan dia naik ke atas itu Sob ya Nah, gitu Nah, bagaimana jika ingin mengesitkan ya Kalau sudah di menu ini Tombol ini Mana yang fungsi Maka ditekan lagi nomor 5 ini Maka ini akan masuk ke bagian tampilan TV kembali Sob ya Nah, seperti Sob ya Gokil kan Sob ya Jadi bisa mengendalikan ini Walaupun memang Sob ya Mengoperasikan dari tombol-tombol ini Tidak sempurna Tidak sesempurna Dari remote bawaannya ini Sob ya Tapi cukup Untuk menonton TV ini Sob ya Sudah lebih dari cukup Sob ya Untuk mengoperasikannya gitu Mencari siaran dan Ini Sob ya Mengejirkan volume, suara dan lain-lain Sob ya Cukup Jadi kalau untuk program-programnya Di sini kurang komplit Sob ya Di tombol-tombol ini Untuk susah mencarinya Sob ya Nah, bagaimana kah tombol yang nomor ke-6 ini Sob ya Kita tekan saja seperti ini Sob ya Nomor ke-6 ini Maka ini adalah untuk Memindahkan frekuensi-frekuensi Dengan cara menurun Sob ya Dengan cara menurun Sob ya Dari nomor 6 Sob ya Dari nomor 6 ke nomor 5 Nah, seperti itu Sob ya Kalau di campan ini Di bagian bawahnya ini Sob ya Nah, seperti di bawah ini Nah, lalu bagaimana Kalau yang terakhir ini Sob ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang ke-7 ini Sob ya Yang bagian terakhir ini Kita coba Sob ya Nah, ini sama saja Sob ya Ini sama saja untuk Tingkatan untuk bagian ke atas Sob ya Nomor 15 Nomor 16 Nomor 17 Nah, ini Nah, ini untuk menurunkan Sob ya Di bagian pencarian Kalau di campan Ininya itu Dari remote-nya seperti ini Sob ya Nah, ini atas bawah seperti ini Dan kanan-kirinya untuk ini Nah, untuk volume-nya Sob ya Kanan-kiri ini Nah, seperti kanan-kiri ini Untuk volume-nya sama Sob ya Kanan-kiri seperti ini Gitu Kalau untuk membesar dan mengecilkan Sob ya Jadi, kalau lo mempunyai Setopo TV digital ini Sob ya Terus remote-nya rusak Jangan khawatir Sob ya Dioperasikan saja dengan tombol-tombol yang ada di sini Bisa Sob ya Untuk menonton siaran channel TV Di Setopo Digital ini Sob ya Jadi, lo nggak bakal ketinggalan update gitu Sob ya Gitu Sob ya Nah, itu saja Sob ya Gitu Fungsi dari tombol-tombol Setopo DPDT T2 ini ya Dari Lobi ini Sob ya Gitu Nah, ini Sob ya Jadi, bisa dipungsikan Walaupun remote-nya ini sudah rusak Sob ya Ini adalah untuk sifatnya sementara Sob ya Jika remote lo belum beli Seandainya belum ada gantinya Masih bisa dikendalikan dengan cara Menekan tombol-tombol canpad yang ada di Setopo Box-nya ini Sob ya Dan jika ingin mematikan Singkatkan tekan yang nomor ini Sob ya Gitu Yang nomor 1 ini Di bagian on-off-nya ini Ditekan seperti ini Maka ini sudah Mati gitu Sob ya Dalam keadaan Mati standby Gitu Sob ya Nah, jika ingin menghidupkan lagi Maka ditekan lagi tombol ini Inilah ciri-ciri Sob ya Jika Setopo Box-hidup itu Di sini ada tulisannya boot gitu Sob ya Sedangkan Kalau posisi off di sini Maka di sini akan terterannya itu adalah jam-jam Di sini Sob ya Jam ada jam model jam Seperti ini Sob ya Nah, itu saja Sob ya Tutorialnya Sob ya Cara dan solusinya Mengatasi remote rusak ini ya Dengan mematikan Tombol-tombol Canpad yang ada di Setopo Box-nya Digital ini Khususnya yaitu Setopo Box-nya Ini Sob ya Gitu Caranya mudah banget Sob ya Gitu Tinggal ditekan-tekan saja Di tombol sidinya Yang terpenting adalah Kita gak ketinggalan update terbaru Dari Siaran TV Digital ini Gitu Sob ya Oke Sob Terima kasih ya Lupa ada udah berkunjung ke channel gue ini Semoga saja video ini Tidak bermuat Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi di video gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh